Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat 26 Februari 2021 bersama saya Penatua Adhita Sutersno. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapak di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan yang Engkau berikan di dalam istirahat malam kami. Saat ini kami bisa bangun dari tidur dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Berikan kami hikmatmu untuk kami dapat mengerti dan memahami sebagian dari firmanmu pada pagi hari ini. Dan ajar kami untuk dapat menerapkan firmanmu dalam kehidupan sehari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan yang bersama akan kita renungkan di pagi hari ini diambil dari pengkutbah 10 ayat 19. Begini firman Tuhan, untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Renungan pagi ini disarikan dari sahabat doa pada edisi September, dan saya beri judul Fisika Kehidupan. Di dalam Fisika ada sebuah rumus yang menyatakan bahwa gaya berbanding lurus dengan tekanan. Dari rumus tersebut, kita dapat belajar banyak dari pernyataan yang lucu, tetapi mengandung nilai kebenaran juga. Yaitu, jika kita mau gaya-gayaan di dalam hidup ini, pasti kita akan mengalami banyak tekanan untuk menyokong gaya tersebut. Karena semakin besar gaya, semakin besar juga tekanannya. Oleh sebab itu, jika hidup kita mulai sih terasa banyak tekanan, jangan-jangan itu karena kita kebanyakan gaya. Bagaimanapun saat ini, yang merupakan zaman di mana masyarakat yang materialistis, banyak masyarakat yang mendewakan uang. Uang menjadi raja dalam kehidupan, karena uang meyakin memungkinkan seseorang untuk membeli sesuatu, dan bisa dipergunakan untuk bergaya apapun dalam menjalani hidupnya. Oleh karena itu, mulai bangin tidur, pertama-tama yang diingat adalah uang. Kita kerja dari pagi sampai malam, semua demi mendapatkan uang. Bahkan saat lahir atau mati pun butuh uang. Hampir semua ujung-ujungnya uang, dan sudah begitu menguasai manusia. Sehingga berdoa pun isinya minta-minta uang, supaya hidupnya bisa bergaya. Hidup memang perlu uang, tetapi uang tidak bisa membeli kehidupan. Di dalam Masmur 49, ayat 7 hingga 10 dikatakan, Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya, atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya, dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya, orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh, dan dungu pun binasa bersama-sama, dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Mereka yang percaya harta bendanya akan memagahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Namun, tak seorang pun dapat membebaskan dirinya, atau memberikan tebusan kepada Allah, ganti nyawanya. Mau bergaya, pasti perlu uang, tapi uang tidak bisa memutar kembali kesempatan-kesempatan yang telah hilang. Gaya-gayaan boleh saja, tapi kalau itu hanya bikin tekanan, dan bikin kita sakit, buat apa? Hiduplah sederhana dan apa adanya. Jangan terlalu memaksakan diri. syukuri apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Seperti ada tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 5a. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Selamat mensyukuri hidup dengan apa adanya di diri kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau sudah memberikan firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami untuk selalu mengutamakan Engkau dalam hidup keseharian kami. Bimbinglah kami untuk senantiasa mencukupkan dari setiap pemberian-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, selamat beraktifitas untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan.